Mungkin kayak kepala sekolah, itu kita sebut nanti di ruang kelas sebagai admin. Nah admin ini bisa apa aja di ruang kelas, karena kan dia sebagai kepala sekolah atau sebagai adminnya. Nah admin ini, dia bisa pertama mengundang guru untuk masuk ke dalam anggota organisasi. Kemudian bisa juga melihat aktivitas organisasinya. Jadi kayak misalnya guru membuat kelas, atau guru membagikan materi, atau membagikan tugas, itu nanti bisa dilihat oleh adminnya. Nah terus, bisa juga admin ini, rolinya juga bisa terletak sebagai guru. Jadi misalkan admin ini, atau kepala sekolah kan juga mengajar di sekolah. Jadi bisa juga membuat kelas dan menginfeksi siswa ke dalam kelas tersebut. Selanjutnya, perang yang kedua itu kita ada guru. Nah untuk guru ini bisa apa aja sih di ruang kelas. Guru ini pertama, mereka bisa untuk melihat aktivitas organisasi dan kelas yang dibuat oleh guru itu sendiri. Terus kemudian juga bisa. Terus kemudian juga bisa.